Halo, kembali lagi di channel kami, Nisi Story. Kali ini kita akan membahas tentang wiper. Nah, sekarang ini sudah memasuki musim hujan dan tiap hari pun hujan. Kalau kita pakai mobil, tentunya kita pasti sangat butuh wiper di saat musim hujan. Nah, ceritanya wiper kita ini sudah rusak. Jadi, bisa dipakai, cuma sampoannya kurang bagus dan itu sudah bunyi di mobil. Di kacanya itu, jadi akan geret. Nah, takutnya kalau kita makin lama kita gunakan, pastinya juga nanti merusak kaca itu sendiri. Kenapa? Karena pasti ada bareng di kaca itu. Nah, di mobil timur itu, yang punya saya ini ya, sekarang ya, yang kepasang itu ukuran 18 in, semua. Yang kanan-kiri itu 18 in. Terus, sekarang kita beli yang merek murah-murah aja. Kita coba beli di online, harganya sekitar Rp45.000. Nah, kebetulan barangnya sudah datang. Ini kita Rp45.000 itu satu set ya. Jadi, untuk yang kanan dan kiri. Jadi, kita datang. Ini mereknya apa ini ya? Leo. Leo. Nah, ini pembeliannya ini satu set Rp45.000. Itu yang kanan dan kiri ini ukurannya berbeda. Kalau yang kanan ini ukurannya 20 in, jadi lebih panjang. Jadi, lebih panjang, 20 in. Yang satunya lagi itu 18 in. Sama seperti yang hasilnya balon timur. Nah, kita belinya ini yang model frameless. Jadi, kalau yang asli itu kan ada framenya. Ini kita beli yang frameless. Jadi, nanti kita pakai. Nah, gini. Kita review bagaimana di jalan itu apakah saponnya bagus. Terus, apakah apa-apa semuanya. Dan nanti saya tunjukkan juga bagaimana cara pemasangannya. Oke, sekarang kita buka yang 20 in. Harusnya sama sih. 20 in sama yang 18 in. Nah, cuma seperti ini. Ini cuma ada ini ya. Apa namanya ini? Cover untuk white-nya aja ini. Untuk karetnya. Jadi, untuk yang lainnya ini tidak ada cover-nya. Cuma ini aja. Dan seperti ini modelnya. Ini pemasangannya nanti kita tinggal buka. Kita klik. Nah, tinggal buka ini aja. Nanti kita masukkan. Bukannya ini ya. Tekan tombol yang ini. Yang ada garis-garisnya itu. Oke. Jadi, yang 18 in. Pasti sama modelnya. Jadi, saya tunjukkan ya bagaimana cara pemasangnya. Nah, ini sekarang kebetulan juga hujan. Oke, kita pasang. Ini yang asli. Tinggal di tarik gini aja. Pasang gus lah. Ini sudah lepas. Nah, ini tinggal dimasukkan. Susah kalau tangan satu. Nah, ini sudah masuk. Jangan tarik. Sampai bunyi. Tutup lagi. Oke. Jangan lupa diambil. Jangan lupa. Jangan lupa. Nah, sekarang kita sudah ada dalam kabin, sudah kepasan dua-duanya, yang ini 20 inch, yang saya tadi yang 18 inch. Oke, kita coba, kita pakai ini ya, pakai washer ya, jadi tidak perlu hujan-hujan. Nanti kita lihat. Nah, kalau menurut saya ini cukup bagus ya, jadi usapan airnya ini cukup rata, mungkin ada yang ketinggalan di area sini, tidak begitu kelihatan. Di area ini masih ada yang masih sisa, tapi overall ini cukup bersih. Oke, nah, jadi seperti itu review dari saya, untuk penggunaan wiper merk Leo, dengan harga yang sangat amat murah, itu Rp. 45.000, mungkin ada yang lebih murah lagi, teman-teman, mungkin juga ada yang pernah pakai, bisa sharing bagaimana pengalamannya. Nah, untuk harga segini ini sangat jauh dengan merk yang bagus, seperti Bos itu mungkin harganya sekitar 90-an, mungkin bisa lebih. Tapi, kalau menurut saya ini cukup lumayanlah untuk dipakai sehari-hari, karena memang umur dari wiper sendiri ini kan kurang lebih satu tahun ya, satu tahun mungkin harus ganti, karena dia pasti karirnya juga sudah keras. Jadi, sekian video kali ini, review wiper merk Leo, dan bagaimana cara pemasangan wiper di mobil timur kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share jika video kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui vlog terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.